Aturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tentang pelonggaran pemakaian masker di tempat umum ternyata tidak mempengaruhi sebagian penjual masker yang ada di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Penjualan tetap sama seperti sebelum peraturan keluar. Dengan pelonggaran penggunaan masker yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu, tidak begitu mengurangi para pembeli masker yang ada di Kecamatan Genteng. Salah satu pedagang yang ada di salah satu jalan protokol genteng, Nila Ayu Astuti mengatakan, dalam sehari tetap dapat menjual 15 hingga 20 box masker kepada pembeli. Tetapnya ramai penjualan masker yang diduga oleh Nila masyarakat sudah terbiasa menggunakan masker dan masih tetap taat kepada protokol kesehatan. Selain masker, hand sanitizer juga masih diburu oleh para pembeli. Nila juga menambahkan jika awal-awal COVID, Nila dapat menjual sekitar 20 hingga 30 box dalam sehari. Penurunan dirasakan oleh Nila sekitar menjelang bulan puasa. Dan Nila rasa penurunan tersebut bukan karena faktor peraturan Presiden yang dikeluarkan beberapa hari lalu. Sebenarnya tidak ada dampaknya sih, soalnya aku juga tetap rame, aku juga tetap ada yang beli. Sehari pun kadang ya tetap rame, tetap lancar-lancar saja. Sehari biasa ya, setelah ada pengumuman dan tidak ada pengumuman, setelah ada pengumuman itu tidak pengaruh sama sekali ya? Tidak, tidak. Pembelian masker tetap lancar ya? Tetap-tetap lancar, malah kayak pegawai-pegawai polisi, pegawai PNS itu malah tetap pakai masker, tetap beli masker juga di sini. Berbeda dengan penjual masker eceran di depan Rumah Sakit Umum daerah Genteng, Sugiyarto menjelaskan, penjualannya sekarang sudah jauh sangat menurun sebelum ada peraturan Presiden. Dalam sehari, Sugiyarto hanya dapat menjual 10 hingga 15 masker eceran saja, jauh menurun pada awal-awal corona beberapa tahun lalu. Sugiyarto masih enggan mencari pekerjaan lain karena belum memiliki modal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Binardi, AMTV, Rumah Porkan.